Intro Bupati Cianjur Haji Ravan Rifano Muhtar menghadiri acara pisah sambut komisioner KPU Cianjur di alaman kantor KPU Cianjur pada selasa tanggal 9 Oktober 2018 Secara aklamasi disepakati ketua KPU kini dijabat oleh Hilman Wahyudi Ada pun komisioner yang lainnya yakni Selinur Dina, Anggi Sofia Wardani, Rustiman, dan Ridwan Abdullah Bupati Cianjur Haji Ravan Rifano Muhtar mengatakan Pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sibir Kabupaten Cianjur akan terus melaksanakan sinkronisasi data baik pendataan di kecamatan maupun desa agar dapat disamakan persepsi dengan Bawaslu dan juga KPU sehingga nantinya tidak ada pemilih ganda sehingga tidak ada pemilih ganda dan sebagainya untuk meningkatkan kepercayaan publik Sementara itu KPU Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi menuturkan ada beberapa pekerjaan yang akan dikerjakan diantaranya membenahi manajemen internal di KPU sendiri dan mencoba untuk menggunakan basis pengetahuan Ada pun untuk masalah eksternalnya yakni terkait tahapan pemilu 2019 yang harus dilanjutkan yang terdekat pesoalan daftar pemilih yang harus dicermati kembali Selanjutnya tahapan-tahapan pada pemilu 2019 yang harus dipersiapkan Hilman juga mengatakan agar tahapan pemilu 2019 bisa berjalan dengan baik pihaknya pun terus melaksanakan koordinasi baik bersama stakeholder di wilayah Kepuatan Cianjur ataupun di regional Jawa Barat Pertama PR besar itu kita membedahi manajemen di internal KPU kita akan coba terus perbaiki tentu yang eksternal adalah kita akan coba selalu berkomunikasi dengan para pihak stakeholders pemilu di Cianjur maupun di regional Jawa Barat yang tentu itu saling berkaitan satu sama lain sehingga kita tidak ada miskoordinasi, miskomunikasi dengan para stakeholders dengan demikian harapannya kita bisa menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2019 dengan aman, dengan tertib, dengan kondusif